Informasi pilihan berikutnya, saudara anak lempar bom Molotov ke ayah. Gara-gara sakit hati, sepikiraka dijual. Seorang pemuda tega menyerang ayah dan dua adiknya dengan bom Molotov di bau-bau Sulawesi Tenggara. Dua bulan buron, pelaku akhirnya ditangkap. Dua bulan buron, pelarian RD, pelaku pelemparan Molotov pada sang ayah akhirnya berakhir. RD kini tak bisa berkutik lagi saat ditangkap Satres Krimpol Res Bau-Bau di lokasi persembunyiannya di sebuah rumah indekos di Kendari. Keberadaan RD terendus dari laporan masyarakat yang melihat RD berada di rumah indekos di dekat Universitas Kendari. Sempat lari, berselang satu minggu, habis itu keluar kota, pusat 77 Kendari. Kami langsung bergegas ke Kendari, tidak berselang satu hari. Kemudian kami koordinasi kembali, mengecek tempat yang dicurigai keberadaan pelaku, kemudian kami melakukan penanggapan. Kasus ini bermula pada tanggal 27 Februari lalu. Saat itu terjadi cekcok antara sang ayah dan pelaku. Pelaku kesal karena sang ayah akan menjual speaker di rumahnya. Emosi, pelaku kemudian tegak melemparkan bom Molotov ke ayah kandungnya di depan rumahnya. Tidak hanya melukai sang ayah, serangan ini juga melukai adik dan kerabat pelaku yang masih berusia 4 tahun. Akibat serangan ini, ketika korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Pelaku kini ditahan di Mapol Res Bau-Bau dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Depri Antoneke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.